Alhamdulillah Mengajir terluka pada bagian kaki kanan dan kiri Akibat gigitan dan cakaran harimau Saat ini mengajir sudah mendapatkan perawatan medis Di rumah sakit Yulidin, Awai Tapak Tuhan Akibat luka robek yang cukup dalam di bagian kaki korban Dari Aceh Selatan Aceh, Ikhdar Ivan, AINews melaporkan Pemirsa seiring dengan stok minyak goreng curah yang mulai banyak Kini harganya di pasaran mulai turun Di pasar tradisional Kosambi, harga minyak goreng turun hingga Rp18.500 per kilogram Harga minyak goreng curah di pasar tradisional Kosambi, Kota Bandung mulai turun Minyak goreng curah yang awalnya dijual dengan harga Rp22.000 per kilo Turun menjadi Rp18.500 per kilogram Turunnya harga minyak goreng curah di pasar tradisional Kosambi ini Terjadi sejak hari lebaran lalu Karena stok yang sudah mulai banyak Sementara untuk harga minyak goreng kemasan masih dijual seharga Rp45.000 hingga Rp47.000 per 2 liter Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, INews, melaporkan Masa dari elemen buruh dan mahasiswa menggelar unjuk rasa di Jakarta Mereka turun ke jalan memperingati hari reformasi yang jatuh setiap 21 Mei Banyak 1.500 mahasiswa dan buruh berkumpul di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Sabtu Siang Masa hadir untuk memperingati hari reformasi setiap tanggal 21 Mei Dalam orasinya, buruh dan mahasiswa menilai kebijakan rezim Jokowi-Ma'ruf Lebih mementingkan kepentingan investor daripada kepentingan buruh dan rakyat Karena buruh meminta pemerintah mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai tidak demokratis dan dibuat ugal-ugalan Masa juga meminta pemerintah segera menurunkan harga-harga kebutuhan pokok Dan memperbaiki kesejahteraan buruh serta masyarakat luas Untuk unjuk rasa, kepolisian mereka yasa arus lalu lintas di sekitar Patung Kuda Pemprov DKI Jakarta akan kembali menggelar Car Free Day pada hari Minggu 22 Mei 2022 besok Kali ini pelaksanaan Car Free Day akan dilaksanakan di 6 lokasi yang tersebar di sejumlah wilayah di Ibu Kota Setelah sempat terhenti selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19 Pemprov DKI Jakarta akhirnya kembali akan memperlakukan Car Free Day Pelaksanaan Car Free Day ini akan dimulai pada hari Minggu besok Rencananya, Car Free Day akan dimulai pukul 6 sampai 10 pagi di 6 titik di Jakarta Keenam lokasi tersebut yaitu Jalan Sudirman Tamrin, Sisi Ngamangaraja, Tomang Raya, Kawasan Danur Sunter, Jalan Surya Pranoto, dan Jalan Pemuda Selama pelaksanaan Car Free Day ini, pihak kepolisian akan menempatkan sebanyak 100 personil Termasuk juga penyiapan rampur-rampur lintas penunjang lainnya Pelaksanannya sendiri pukul 06.00 sampai dengan pukul 10.00 Ya, jadi besok ini akan dilaksanakan Car Free Day di 6 lokasi sekaligus Mulai dari Jalan Sudirman Tamrin, kemudian Sisi Ngamangaraja, kemudian Jalan Tomang Raya, Jakarta Barat Kemudian Danur Sunter di Jakarta Utara, kemudian Surya Pranoto di Jakarta Pusat, dan Jalan Pemuda di Jakarta Timur Untuk Sudirman Tamrin ini akan dijaga oleh Polda Metro Jaya dengan Pemprov Kemudian untuk tempat lainnya itu akan dijaga oleh Pores nanti dengan Kasudin Perhubungan di masing-masing Hari bebas kendaraan bermotor atur Car Free Day ini pun ternyata disebut entusias masyarakat yang sudah merindukan Car Free Day Tentu senang ya, sekarang sudah boleh kegiatan outdoor lagi, sudah ada perintah pengumuman dari Presiden kemarin Boleh beraktivitas outdoor tanpa masker, tapi tentunya semoga masyarakat bisa tetap menjaga diri Kalau misalnya ada yang kurang sehat atau bergejala juga mungkin menahan diri, gak beraktivitas dulu, jadi gak membahayakan yang lain Selama pelaksanaan Car Free Day ini, Pemprov DKI Jakarta juga mewajibkan masyarakat yang beraktivitas memakai masker Dan wajib vaksin serta login di aplikasi peduli lindungi Dari Jakarta, Ayu Jelita, Yulia Lorena, dan Rizky Ikhwal melaporkan Sementara itu, jelang balap mobil listrik Formula E di Jakarta persiapan terus dilakukan Salah satunya, kursi penonton di tribun kelas Grandstand sudah terpasang semua Deretan kursi berwarna-warni ini bakal ditempati para penonton balap mobil listrik Formula E Pada event Jakarta Iprik di Ancong Kursi penonton sudah terpasang seluruhnya di area ini Kapasitas penonton Grandstand berjumlah 10.000 penonton Dengan harga tiket sebesar Rp750.000 Dari atas Grandstand ini, penonton mendapatkan view beberapa tikungan Sehingga terlihat jelas aksi para pembalap Formula E saling susul Jakarta Iprik akan digelar 4 Juni mendatang Sejauh ini, tiket event internasional Jakarta Iprik 2022 untuk kelas Grandstand sudah hampir sold out Tiket dapat dipesan melalui sistem online Dari Jakarta, Endang Priyono melaporkan